Jemaah, oh jemaah, Alhamdulillah, Alhamdulillah, masih di Salam Itu Indah, masih di tema kita pagi hari ini tentang apa yang ada di pikiran perempuan. Yang namanya pernikahan pasti pengennya Sakinah mawada warohma bahagia, bukan seperti ada kekerasan dalam rumah tangga. Mungkin langsung aja yuk kita lihat tayangan yang berikut ini. Saya diseret ke dalam kamar kosong, dia putar musik keras-keras, dia disini berterlihat kalau tidak ada yang benar. Ini adalah satu pelajaran banget buat semua para gadis yang ada di rumah yang belum menikah untuk lebih memilih lagi siapa calon suaminya, lebih mengenal baik lagi siapa calon suaminya, supaya hal-hal yang seperti ini itu nggak terjadi. Karena kalau kita masih jatuh cinta itu perasaan semua yang baik-baik aja yang kelihatan, yang buruk-buruknya nggak kelihatan. Nah ini apakah satu pertanda bahwa perempuan itu mudah percaya kepada pasangannya? Mungkin langsung Ustaz Syam jawab nih ya, mudah-mudahan juga dapat istrinya solehah. Amin, ya Rabbul Amin. Kabur, ya Allah. Karena setiap manusia itu ya mempunyai emosi atau mempunyai sisi buruknya, yang ngerem ya adalah agama. Itulah kenapa Nabi SAW sangat menganjurkan fadfar bidatid din. Itu kan pilihlah karena cantiknya atau ketampanannya, pilih karena hartanya, pilih karena nasabnya. Tapi ternyata fadfar bidatid din teribat siadak. Tapi pilihlah karena agamanya. Kenapa? Karena mengutamakan agama adalah ketika mereka marah, mereka tidak akan pernah mencaci, memakiat, apalagi memukul. Karena mereka tahu Allah melihat tindak tanduk mereka. Tapi ketika seseorang tidak mempunyai agama, maka mereka bisa berbuat sesukanya. Mungkin kita melihat dari awal karena parasnya. Paras bisa menipu. Banyak orang yang ketika di luar, ketika pertama bertemu pandai untuk tersenyum gitu. Tapi ternyata hatinya dalam keadaan marah. Emosinya bisa ditutupi dengan senyumannya. Orang yang tidak direm dengan agama, mungkin kita melihat karena hartanya. Ternyata dengan hartanya mereka bisa berlaku semena-mena terhadap pasangannya. Kita mungkin bisa melihat daripada nasabnya kata Nabi. Tapi ternyata karena nasabnya dia merasa lebih mulia daripada kita. Karena misalnya dia darah biru. Atau mungkin karena keturunannya atau pendidikannya jauh lebih tinggi. Akhirnya meremehkan. Tapi semua itu bisa direm dengan cara apa? Dengan cara takut kepada Allah SWT. That's why Allah SWT melalui lisan Rasulullah SAW menyebutkan bahwasannya. Pilihlah karena agamanya. Seorang yang beragama semakin mereka dekat dengan Allah SWT. Pasti akan ada yang menghalangi mereka untuk berbuat kejahatan atau berbuat kezaliman. Maka diingatkan dalam sebuah riwayat ada mengatakan bahwa ini adalah perkataan Sayyidina Ali. Bahwasannya beliau mengatakan. Cintailah kekasihmu sekedarnya saja. Sederhana saja. Kenapa? Karena bisa jadi suatu saat dia akan menjadi musuhmu. Suatu hari dia akan menjadi musuhmu. Seperti yang terjadi dalam video tadi. Betapa mereka saling mencintai selama beberapa tahun pernikahan. Tapi pada akhirnya mereka saling membenci. Istrinya menjebloskan lakinya ke penjara. Lakinya pasti ada dendam terhadap istrinya. Menjadi musuh gitu. Dan musuhilah musuhmu sekedarnya saja. Sewajarnya saja. Engkau benci seseorang yang benci sewajarnya. Kenapa? Berapa banyak benci jadi cinta gitu. Pada akhirnya mereka saling mencintai. Kenapa? Karena benci yang begitu besar. Maka kita selalu kembalikan kepada Allah SWT. Karena yang namanya perasaan emosi pasti ada. Setiap manusia pasti ada rasa jengkelnya. Dan tidak mungkin selalu sepemikiran. Tidak mungkin selalu sama tujuan. Visi misinya segala macam. Makanya sekarang zaman sekarang ya Ustaz Zalulung. Banyak yang kasih CV Ta'aruf itu. Mengeluarkan itu. Visi misi. Banyak itu CV yang untuk Ustaz Zalulung. Banyak banget. Melalui Ustaz Zalulung gitu ya. Ustaz Zalulung rajin banget. Dilihatin satu-satu terus disortir sama beliau. Dikirim lagi ke aku gitu ya. Yang mana yang kira-kira yang cocok. Yang mana ya bibit unggul mana nih gitu ya. Masya Allah. Ketika terjadi demikian maka. Karena memang harus mengetahui. Ini kedepannya mau apa. Yaudah kita sama-sama takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yakin bahwasannya. Almar'atu kalmir'ah. Perempuan itu bagaikan kaca. Atau bagaikan cermin. Kenapa bagaikan cermin. Cermin itu ketika pecah bisa disatukan. Tapi ketika disatukan. Tidak akan mungkin kembali. Seperti cermin itu sedia kalah. Bisa disatukan dengan lem. Bisa ditempel kembali. Tapi tak akan pernah sempurna bayangan. Yang akan dipantulkannya. Almar'atu kalmir'ah. Sekali kita apa yang kita berikan di hadapan cermin ini. Ini juga yang menjadi bayangannya. Ketika kita berlaku kasar. Maka itu pula yang akan terjadi terhadap kita. Selalu ada timbal baliknya. Maka mencintailah sekedarnya saja. Ini pesan juga buat kami sendiri yang berbicara. Dan juga buat teman-teman sekalian. Maka dalam Islam itu tidak mengenal pacaran. Kenapa? Karena kalau pacaran yang kelihatan mah yang indah-indahnya aja gitu mungkin ya. Karena teman-teman sekalian mungkin banyak dari pengalaman-pengalaman teman-teman. Ternyata 8 tahun pacaran pas nikah cuma setahun. 10 tahun pacaran pas nikah cuma beberapa bulan. Karena yang aslinya baru kelihatan. Islam menghalangi itu. Dan mengganti itu semua dengan cara apa namanya. Islam tidak tabu. Islam juga tidak langsung. Kata menikah aja langsung. Oh enggak gitu juga. Dilarang juga kita membeli kucing dalam karung. Kenal dulu. Ta'aruf dulu. Apa yang harus dikenal? Kenalilah seseorang agamanya dari temannya. Ala Adini Khalili. Teman akrabnya. Kalau temannya adalah orang-orang salih. Insya Allah dia juga akan jadi salih. Jadi intinya adalah dari segala macam. Gantengnya, hartanya. Itu bisa kita pilih. Satu ya. Ada agamanya. Agamanya dulu. Karena bisa ngerem itu semua. Betul. Ini Masya Allah. Sekarang kita coba langsung aja menjawab pertanyaan yang masuk ke Instagram Islam itu indah ya. Ini Ustaz Zalulung mohon dijawab nih ya. Mohon izin dari Instagram. Alhamdulillah. Ustaz mohon izin bertanya. Saya perempuan umur saya sudah hampir kepala tiga. Dan saya belum menikah. Nah saudara-saudara saya pada bawel banget nyuruh saya nikah mulu. Karena dianggap ketuaan. Yang sebenarnya pengen nikah Ustaz. Tapi saya punya pikiran pengen bahagian orang tua dulu. Wah niatnya mulia nih. Saya tuh pengen bikin mereka bangga dulu baru saya menikah. Apa salah ya? Kalau saya punya pikiran pengen membahagiakan orang tua dulu baru menikah. Tahu orang tua saya juga gak bawel nyuruh saya nikah. Tapi saudara-saudara saya yang bawel. Terus gimana cara menyikapinya? Ini saudaranya ini gak saudara-saudaranya ini justru karena sayang. Karena cinta. Sayangnya peduli. Begitu. Jadi dia ini jangan juga seuzon juga sama saudaranya. Membahagia orang tua itu macem-macem ya. Macem-macem. Mungkin bisa dijelaskan langsung nih bunda silahkan. Nah pemirsa yang dirahmati Allah sebagai orang tua walaupun ada mengatakan tadi orang tua aja gak bawa nyuruh saya nikah. Maaf orang tua dimana-mana gak pernah ngomong. Nah ini ada dua jawaban. Kalau memang sudah ada calonnya kenapa gak nikah aja? Pak dengan menikah insya Allah orang tua bahagia. Pasti. Kalau memang dia sudah ada calonnya. Dia tergantung perempuan tadi. Sah-sah saja sih kalau dia kepengen bahagian orang tua. Cuma sebagai seorang wanita ketika dia ingin bahagian orang tua, hormat orang tua, ya kan bakti orang tua memang pada saat belum menikah. Dia udah bahagia orang tua karena punya anak yang sangat berbakti. Tapi lebih berbahagia lagi kalau anaknya sudah menikah. Ini udah kepala tiga. Ini seorang ibu nih. Anaknya udah umur 22 aja udah ada tuh yang. Aduh cepetan ya. Ini udah dapat ijazah. Cepetan udah dapat ijapsah. Begitu. Gak usah jauh-jauh. Ijapsah. Kayak orangnya. Bukan cuma ijazah tapi ijapsah. Ijapsah. Ini anak sendiri nih. Anak sendiri nih. Anak saya. Jadi surganya wanita ya ketika dia belum menikah adalah kepada orang tuanya. Surganya seorang wanita. Tapi surganya seorang istri ketika punya suami kepada si suami. Artinya apa? Kalau memang istrinya apa? Ya namanya saudara sudah bawer. Kita tinggal mengiyakan saja. Kakak atau adek gitu ya. Memang adek mau menikah. Tapi gimana? Calon belum ada. Doain dong kak. Sambil kita meniatkan apa? Dengan aku menikah. Pasti orang tuku bahagia. Jangan dipikir yang namanya orang tua kita belum menikah. Dengan pengen bahagian orang tua. Justru kadang orang tu itu diemkan apa. Dia berdoa di hatinya. Ya Allah kenapa anakku belum menikah? Nah jadi bahagian orang tua itu sah-sah saja. Ini anak yang usah saya lulung juga lagi nonton. Suruh nonton sekalian sekalian ya. Biar jelas nih permasalahannya. Masalahnya nih sekaligus. Karena apa? Ketika kita belum menikah ada derajat. Bahwasannya kita bagian orang tua itu adalah pahala. Tapi ketika sudah menikah ada derajat lain lagi. Kenapa? Dalam surat Al-An'am S32 pemirsa. Insya Allah dibuka ya. Mudah-mudahan saya kalau bahagian salah terlalu dikoreksi. Tiap-tiap orang memiliki derajat atas apa yang dikerjakan. Alhamdulillah. Sekarang memang belum menikah. Pengen bahagian orang tua ah. Benar. Yakin udah bahagia. Jangan-jangan bahagian orang tua tapi kita tidak bahagia. Karena apa? Kadang-kadang nih semua itu orang gak suka kalau ditanya. Betul. Ketika belum menikah, kapan kamu menikah? Entah kalau udah menikah, kapan gak punya anak? Perlu punya anak, kapan punya adek? Terus aja begitu. Nah tidak akan pernah habisnya. Jadi selama belum menikah, jadikan sebagai ibadah. Tapi ada di hati, minta kepada Allah yang terbaik. Kalau memang sudah ada calon, yaudah laksanakan. Jangan ditunda-tunda. Karena Al-Qurah mengatakan, menikah itu adalah sunnah Nabi. Jangan sampai udah kepala tiga, nanti kepala empat. Itu kembali lagi kepada nanti hormon perempuan. Keterusan. Keterusan. Susah punya anak. Nah nanti anaknya masih kecil-kecil, kita udah. Gimana gitu ya. Nah ini yang perlu juga kita patuhi. Jadi ngomonglah sama saudara, doain aja kak. Bukan aku gak mau nikah. Insya Allah aku pengen menikah. Tapi kan kakak sendiri lihat, belum ada calon. Yang kedua, kalau emang kakak bawah ya, tolong cariin calon. Gimana? Karena kalau udah kepala tiga, kadang-kadang maaf nih pemirsa. Yaudah lah, siapa aja deh. Jangan begitu juga. Nah kan gak enak juga. Jangan dong. Oh gak boleh ya? Gak boleh. Siapa-siapa aja, tiba-tiba bagus gak soleh ya kan. Karena dia nikahnya merasa terpaksa. Karena paksaan dari saudara. Nah inilah doa penting dan dukungan dari keluarga. Dan yang ketiga, yang namanya seorang menikah itu kan gak cuman asal. Emangnya namanya pernikahan itu lomba-lombaan, kayak balap mobil, cepet-cepetan. Enggak. Walaupun memang jodoh dari Allah. Dalam surat An-Nur ayat 32 nyatakan. Wangki lu ayam maminkum. Nikahilah orang-orang sendirian diantara kalian. Jadi jangan sampai kita sendirian, sampai air hayat. Jadi minta sama orang tua, wahai mama, wahai papa. Aku sebenarnya bahagia deh ngerawat mama sama papa. Tapi bagaimana dengan mama sama papa? Kayaknya kan gak cerewet nih sama aku. Aku lebih bahagia. Kalau engkau menikah dan berbakti kepada keluarga. Itu lebih bahagia lagi orang tua. Niatin insya Allah. Kalau dia niat seperti itu. Jangan egois juga. Jangan kayak lilin. Kita baik sama orang tua. Kita baik sama saudara. Tapi kita sendiri seperti lilin. Abis. Udah lalu 30. Ya Allah, saya doain ya semoga mendapatkan pasangan. Amin. Ya Allah, jangan kau berikan aku sendirian. Gak enak sendirian ya kan. Maka berikan aku ahli warisku. Amin. Doain aja yuk, kak yuk. Doain. Belum-belum dapatkan jodoh yang baik. Gak, mungkin juga ada salah pengertian dari mbaknya nih. Karena kalau kita bicara masalah tentang orang yang membahagiakan orang tua itu. Dengan ngasih cucu. Iya kan. Bukan punya suami. Insya Allah, cuaminya dapat tiba-tiba rezekinya banyak. Bisa lebih membahagiain lagi orang tuanya. Nambah keluarga, nambah yang namanya saudara. Begitu. Kalau cuma biasanya jalan-jalan ke Ancol doang. Gara-gara punya suami bisa ngajak ke jalan-jalan Umroh. Iya betul. Iya betul gak? Benar. Kita gak tahu juga nih. Harus tinggi cita-cita kita. Minta kepada Allah yang banyak. Allah maha kaya. Masya Allah. Nah sekarang kita lanjut lagi nih ya. Kalau kita ngomongin apa yang ada di pikiran perempuan ini kadang-kadang benar. Contohnya mungkin Ustadz Ahmad kan firasat. Istri saya mungkin pernah cerita. Pak kayaknya kamu hari ini hujan res begini gak usah keluar deh pak. Kalau bisa di rumah aja. Ah aduh gak bisa. Ini harus jalan ini. Kalau gak nanti gak dapat rezeki. Jalan tiba-tiba macet. Macet gara-gara banjir. Gak bisa nyampe juga. Akhirnya pulang lagi. Pas sampai di rumah. Lah kok pulang? Banjir. Kan udah dibilangin tadi. Nah ini benar gak nih ya? Ini apa cuma perasaan saya doang nih? Apakah Allah ini memberikan pertanda bahwa awal memberikan peringatan ini lewat pikiran dari perempuan atau istri kita nih? Mau izin. Silahkan penjelasannya nih. Solmit soalnya Solmit. Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam Islam ada istilah firasah. Atau yang biasa kita bilang pirasat. Firasat. Orang Betawi bilang pirasat. Ini pasti pirasat gue gak bakalan salah nih. Tuh. Ada di dalam Islam yang namanya firasat. Atau firasah. Apa sih yang dimaksud dengan firasah? Di dalam satu buah hadis yang datang daripada sahabat Abu Said Al-Khudri. Rasulullah SAW bersabda. Kata Rasulullah. Itaku firasat al-mu'min fa'inna huyandur binurillah. Hati-hatilah kalian dengan firasatnya orang mu'min. Orang beriman. Karena sesungguhnya firasatnya orang mu'min itu dia memandang dengan cahaya Allah SWT. Jadi orang mu'min yang beriman kepada Allah dan Rasulnya yang dia menjalankan perintah Allah menjauhi larangannya mencari rizki yang halal tidak terus-menerus mengerjakan dosa kecil dan tidak melakukan dosa besar. Maka dia adalah orang yang insya Allah firasatnya dengan pandangan cahaya Allah SWT. Jadi sulit sekali firasatnya itu tidak tepat. Karena dia memandang dengan cahaya Allah dan dipastikan firasatnya itu pasti tepat sasaran. Tetapi perlu kita ketahui bahwasannya anwaul firasah ada macam-macamnya firasat. Yang pertama Yang pertama macam jenis firasat itu yang Allah berikan kepada para wali. Kekasihnya Allah SWT yang dinamakan dengan karomah atau keramat orang kita bilang. Maka hal ini adalah sesuatu yang memang Allah berikan kepada mereka secara langsung. Dan ini adalah laduni dari Allah SWT sebagai wahbah pemberian Allah kepada mereka. Karena para wali-walinya Allah SWT ini mereka menjalankan perintah Allah menjauhi larangannya. Hati mereka bersih dari segala macam penyakit-penyakit hati. Lalu kemudian juga mereka mencari rezeki yang halal tidak masuk ke dalam perutnya kecuali sesuatu yang halal. Sehingga firasat mereka tepat karena memandang dengan cahaya Allah SWT. Pernah terjadi dulu di zaman al-imam Junid al-Baghdadi rahimahullah ta'ala. Imam Junid al-Baghdadi ini ketika dia sedang menyampaikan dakwah di masjid. Di hadapan banyak orang tiba-tiba datang satu orang di tengah-tengah mereka ingin mengetes dan mempermalukan Imam Junid al-Baghdadi. Imam Junid al-Baghdadi ini adalah Sayyidu Taifah pimpinannya para wali Allah di zaman tabiin. Beliau ini adalah orang yang alim, yang waro, yang fakih, ahli ibadah. Walinya Allah SWT. Tiba-tiba datang satu orang yang menyusup di tengah-tengah jamaah di masjid. Ingin mempermalukan dan mengeluarkan Imam Junid al-Baghdadi dari tengah-tengah mereka. Dia bertanya dan padahal orang ini yang menyusup ini adalah orang kafir. Orang kafir yang tidak diketahui oleh semua orang kalau dia ini orang kafir. Enggak ada yang tahu siapapun di dalam masjid bahkan Imam Junid pun pada awalnya tidak tahu kalau dia orang kafir. Dia berkata, wahai Imam Junid al-Baghdadi tolong kau jelaskan kepada kami apa firasatnya orang beriman. Lalu kemudian apa? Lalu kemudian katanya Imam Junid al-Baghdadi kamu orang kafir. Makna daripada hadis nabi firasatnya orang beriman kamu orang kafir. Ternyata Allah berikan apa? Berikan wahbah pemberian kepada Imam Junid memberitahu bahwa orang ini adalah orang kafir. Itu makna daripada firasatnya orang beriman yang diberikan karunia oleh Allah SWT. Jadi firasat para wali ini yang pertama orang-orang yang saleh. Yang kedua yaitu yang dimaksud dengan firasat adalah ketika seseorang diberikan oleh Allah SWT satu karunia kelebihan. Tetapi bidala'il watu jarib wal khuluk wal akhlak. Dengan cara belajar, dengan cara sesuatu yang biasa dia alami maka ini sesuatu yang dinamakan juga firasat. Bisa jadi firasatnya perempuan. Karena apa? Karena sesuatu yang memang dia pelajari. Sesuatu yang pernah terjadi dalam kehidupan dia. Sehingga maka firasatnya ini tepat. Sasaran. Maka ini termasuk daripada firasat juga. Iya ini kalau kita bicara masalah istri. Jadi ada yang langsung dari Allah firasat ada yang memang belajar. Iya dengan keadaan di sekelilingnya. Ini kita bicara masalah tentang firasat ini memang gak ada abisnya ya. Kalau apalagi bicara masalah tentang wanita. Apalagi kalau wanita-wanita ini wanita soleh. Ya insya Allah firasatnya ini makbul ya. Jadi langsung terkabul. Kalau bisa langsung diikutin aja dengan syarat soleh. Bersih hati. Nah sekarang saya pengen tahu juga nih di zaman Rasulullah ini. Ya mungkin ada seorang wanita muslimah yang hatinya bersih. Bahkan dekat dengan Allah ya. Sehingga pikirannya mampu ini membayangkan ketika cerita dengan keadaan ya langsung pingsan nih. Bicara neraka. Dan ini kayaknya kita udah pernah datang ke kuburnya dulu nih. Kalau gak salah ya. Bener nih Ustaz siap ya. Waktu kita ke mana? Ke Palestine. Ini sosok wanitanya ini sangat ngetop sekali nih. Mungkin langsung aja di cerita Indonesia Maniji nih silahkan. Siapa sih? Beliau adalah Rabiatul Adawi ya. Rabiatul Adawi ya salah satu kisahnya adalah beliau selalu yang namanya menangis gitu. Ketika berbicara tentang ayat-ayat tentang neraka gitu. Dan banyak sekali wali-wali Allah yang seperti demikian. Termasuk wali-wali Allah yang diceritakan oleh guru kita Ustaz Ahmad Khan. Yang memang mempunyai firasat gitu ya. Karena wali Allah tidak menutup kemungkinan adalah seorang wanita gitu. Karena tidak selalu laki-laki yang menjadi wali Allah. Tapi banyak juga para wanita yang menjadi walinya Allah subhanahu wa ta'ala. Disebabkan karena apa? Karena dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan disebut dalam Al-Quran ada Maryam. Maryam binti Imran itu sangat dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau berbicara tentang pada zaman baginda Nabi s.a.w. para sahabi ya. Itu memang ada beberapa orang yang sudah terdengar suaranya di dalam syurga. Jadi Rasulullah s.a.w. mengatakan dakhal tul jana saya masuk ke dalam syurga. Entah pada saat mi'rajnya Nabi s.a.w. atau itu adalah kehendak Allah s.a.w. Memperjalankan Rasulullah s.a.w. saya mendengar di dalam syurga ada suara. Lalu saya bertanya man hadha siapa ini kata Rasulullah s.a.w. Kata dia adalah Gusaimah binti Milhan. Saya adalah Gusaimah binti Milhan. Saya adalah Ummu Anas. Saya adalah ibunya Anas. Saya adalah ibunya Anas. Ditanyakan apa yang membuat ibunya Anas ini sudah ada suaranya di dalam syurga. Ternyata terkenal bahwasannya Ummu Sulaim ini pernah dilamar oleh seorang Abu Talha. Abu Talha adalah seorang pembesar. Abu Talha adalah seorang yang tampan. Abu Talha adalah seorang yang kaya raya. Abu Talha adalah terkenal baik. Terkenal sifatnya bagus. Dermawan apa segala macam. Satu doang kekurangannya. Belum masuk Islam. Belum masuk Islam. Semua wanita pada saat itu mau rela ketika Abu Talha melamarnya. Lalu kata Ummu Sulaim. Tidak ada yang berani sebenarnya menolakmu wahai Abu Talha. Tapi satu doang syaratnya kau ini masih kafir gitu. Kau masih kafir. Kau belum Islam. Kau belum masuk Islam. Kalau kau menikahiku saya cuma minta mahar satu. Maharku adalah keislamanmu. Maka Abu Talha langsung masuk Islam dan menikahi yang namanya Ummu Sulaim. Maka orang-orang berkata tidak ada yang lebih mulia maharnya dibandingkan dengan Ummu Sulaim ini. Karena maharnya adalah keislaman Abu Talha. Itu salah satu sahabiah. Dengan hati yang bersih. Dengan keinginan bukan keinginan dunia. Bukan keinginan apa-apa. Tapi keinginan keislamannya Abu Talha. Yang kedua ada lagi kisah tentang orang yang membeli syurga dengan kurma gitu. Dengan kebun kurma. Mungkin kita populer mendengar kisah ini. Tentang Abu Dahdah yang memiliki 600 pohon kurma. Ketika pada saat itu ada seorang tetangga anak yatim mengatakan. Saya tidak mau merelakan satu pohon kurmaku untuk tetanggaku yang yatim ini. Karena ini hakku ya Rasulullah. Maka kata Rasulullah SAW. Kalau kau kasih dia saya gantikan kau pohon kurma di syurga. Maka kata orang ini saya tidak mau ya Rasulullah. Pokoknya saya mau pohon kurma di dunia gitu. Terserah Allah kasih saya di syurga lagi nanti. Itu terserah Allah. Tapi yang buat saya yang di Madinah ini adalah pilih saya. Satu pohon kurma ini kata tetangganya. Maka Abu Dahdah mendengarkan. Kata ketika orang ini pergi lalu Abu Dahdah bertanya kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah tawaran pohon kurma di syurga masih ada enggak? Kata Rasulullah masih ada. Kau mau bayar? Ya pokoknya saya mau beli itu pohon satu kurma. Dia datangnya orang ini mengatakan. Mau enggak? Kau tahu enggak kebun saya? Tahu. Siapa yang tidak tahu kebunmu? Kebun saya 600 pohon kurma. Mau enggak kalau saya tukar 600 pohon kurma saya? Saya tukar dengan satu pohon kurmamu. Supaya saya bisa kasihkan anak yatim. Yakin kau kata orang ini? Yakin saya? Jadi maka ditukarlah satu kebun kurmanya dengan satu pohon yang dari tetangganya. Yang hebatnya adalah ketika Buddha datang ke dalam kebun kurmanya. Anaknya sedang memungut kurma yang berjatuhan. Dimasukkan ke dalam kantongnya. Istrinya ada di sana. Lalu Abu Dhaddha mengatakan. Istriku keluar dari sini. Saya sudah menjual kebun kurma ini. Istrinya mengatakan. Kau jual kepada siapa? Saya jual kepada Allah dan Rasulnya. Saya tukar dengan kebun kurma ini. Dengan kebun kurma yang ada di syurga. Berarti bukan hanya Abu Dhaddha yang hebat. Tapi istrinya yang merelakan. Lalu istrinya mengatakan. Itu adalah jual beli terbaik yang pernah kau lakukan. Itu adalah bisnis yang terbaik yang pernah kau lakukan. Maka kurma yang ada di kantong anaknya diambil. Anaknya yang kecil lagi ngemut kurma diambil dari mulutnya. Bukan hakmu nak. Bukan hakmu. Ini peran daripada seorang wanita. Masya Allah. Luar biasa. Ini buat jam yang ada di rumah nih ya. Makin seru pembahasan kita hari ini. Jangan kemana-mana setelah ini kita masih akan mendengarkan ensiklopedia Islam. Yang akan dibawakan oleh guru kita Ustaz Syam. Dan juga nanti kita akan berdoa bersama nih. Dipimpin oleh guru kita Ustaz Amatkan. Agar perempuan dalam hidup kita ini. Baik ibu, istri dan juga anak-anak perempuan kita. Dan saudara kita dijauhkan dari pikiran negatif atau seuzon. Sesaat lagi. Jangan pindah-pindah channel tetap di Islamitu Indah. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Jangan pindah-pindah.